Dalam pertemuan kali ini akan didiskusikan dalam Topik untuk teknik tenaga listrik adalah pusat listrik tenaga air Energi dari air adalah salah satu sumber energi tertua Kincir air sudah dikenal cukup lama Digunakan untuk memutar batu kilangan untuk mengiling biji-bijian Sejumlah besar kincir air untuk mengiling biji-bijian Masih digunakan di pegunungan terpencil dan daerah perbukitan Di negara berkembang Diperkirakan masih ada banyak kincir air dioperasikan di pegunungan Himalaya, India, juga di Nepal Saya dapatkan referensi ini dari Enerdata Kincir air juga banyak dipakai untuk mengangkat air untuk irigasi Air menyediakan tenaga mekanis Untuk perusahaan tekstil dan industri Ketika pendungan kecil dibangun Dan bangunan pabrik ditemukan di sepanjang tepi sungai di seluruh Amerika Serikat dan Eropa Pada waktu itu ya, semua saya dapatkan dari Enerdata ini ya Kemudian mulai akhir tahun 1800 Air yang disimpan di penampungan bendungan Digunakan untuk pembangkit listrik Jadi sudah yang namanya kincir air itu sudah mulai dikembangkan Dengan membangun bendungan, penampung air Untuk meninggikan terjunan air Dimana kita tahu terjunan air itu adalah energi potensial Dan jangan lupa Coba direview kembali mengenai hukum Bernoulli Diswest pada sekitar tahun 1920 sudah banyak pembangkit listrik tenaga air kecil Energi Dalam air dapat menjadi energi potensial Dari perbedaan ketinggian ya Yang sudah saya sebutkan tadi Yang kebanyak orang pikirkan tentang hidro Contoh paling umum adalah pembangkit listrik ya Dari air yang disimpan di bendungan ya Namanya disukai kinetic energy ya Akibat aliran air di sungai ya Dan pergerakan air di arus laut ya Jadi ada pergerakan air itu sudah energi kinetik ya Dan energi itu bisa dimanfaatkan ya Tentunya dengan teknologi tertentu Terakhir ada energi karena pasang surut Yang disebabkan oleh tarikan gravitasi bulan dan matahari Dan energi kelombang laut ya Yang disebabkan oleh angin Dalam analisis akhir Energi air hanya transformasi lain Transformasi lain dari energi matahari Kecuali pasang surut Energi atau usaha adalah gaya kali jarak Diingatkan kembali pada saat pertemuan kita yang awal Kemampuan sebagainya memindahkan benda seberat W sejauh S Jangan lupa ya Jadi energi potensial Akibat percepatan gravitasi adalah W sehatan F kali D Atau M kali G kali H Satuannya Joule Satuannya energi Percepatan gravitasi adalah percepatan masa Dimana percepatan gravitasi itu adalah Atau G Soalnya ada 9,8 meter per detik Ya tentunya melihat daerahnya ya Tadi coba di review kembali Apa benar percepatan gravitasi itu Di beberapa daerah berbeda Dan H ada ketinggian dalam meter air Untuk estimasi Ya artinya untuk mempermudah aja Biasanya percepatan gravitasi itu Dipakai 10 meter per detik Untuk air umumnya yang digunakan adalah Volume Sehingga masa dipolai dari masa jenis Dan volume Masa jenis itu M per V M sama dengan Rho V Dimana untuk air Rho itu adalah 1000 kilogram per meter kubik Kemudian bersamaan menjadi Energi potensial Sama dengan Rho Kali G kali H Kali V Nah Sama dengan 10 ribu Kali H kali V Nah Bagi contoh Tentukan energi potensial Untuk 2000 meter kubik air Pada ketinggian 20 meter Ya Berapa ini energi potensialnya Nah Sama dengan 10 ribu Ya Rho nya Kali 20 Maaf 10 ribu Kali 20 Ini dari ya Kali 2000 Sama dengan 4 kali 10 Pangkat 9 Joule Ya Atau 4 gigajoule Jika suatu masa air Diubah menjadi energi kinetik Setelah jatuh dari ketinggian H Maka kecepatannya Dapat dihitung Energi kinetik Sama dengan energi potensial Tentunya kita sebagai Perancang-perancang Pembangun listrik Tenaga air Tahu bahwa Ini adalah ideal Ya Ada banyak Efisiensi Atau kerugian-kerugian Yang masih juga Mempengaruhi Yang diperkirakan Adalah ideal ini Tadi dikatakan Bahwa Masa air Diubah menjadi air Genetik Saya ulang Di sini Dan ketinggian H Maka Energi kinetik Sama dengan energi potensial Misalkan Atau 0,5 meter Kali V kuadra Sama M G kali H Gaji kecepatan air Adalah V Sama dengan 2 Kali G Kali H Pangkat 0,5 Meter Per detik Kecepatan ya Ingat ya Saturan kecepatan itu Panjang Persatuan waktu Untuk data Contoh diatas Tentukan Kecepatan air tersebut Setelah jatuh Melalui jarak 20 meter Sama 2 Kali 10 Kali 20 Pangkat 0,5 Sama dengan 20 meter Per detik Kecepatan air Air tanpa ketinggian Asalkan ada Aliran air Di sungai Atau arus laut Seperti arus teluk Sudah mengandung Energi Energi genetik Analisis energi Dan daya Untuk pindah ke air Mirip dengan energi Angin Kecuali Perbedaan mereka Itu adalah Kepada kepadatan Atau masa jenisnya Lebih tepatnya Adalah Mampu Mampat Dan tidak Mampu Mampatnya Compressible Dan Incompressible Antara air Dan udara Itu berbeda Oleh karena itu Untuk jumlah daya Sama Darat tangkapan Menangkap air Dan menangkap Angin Untuk aliran lain Akan jauh lebih kecil Artinya Dengan pergerakan Menangkap air Kealiran air Itu lebih kecil Itu sama hasilnya Dengan Kalau Penangkapan itu Ada yang menangkap udara Karena udara Yang compressible Sehingga Yang dihasilkan Menjadi lebih kecil Dibandingkan Dengan air Dengan aliran air Yang kecil saja Dia bisa memhasilkan Lebih besar Dibandingkan Aliran udara V per A Sambah 0,5 Kali Rho Kali V Pangkat 3 Bolog apa Volumen ya Satunya V Per Meter Persegi Tentukan daya Atau luas arus laut Yang bergerak pada Satu setengah meter Per detik B per A Kali 0,5 Kali 1,5 Pangkat 3 Sama dengan 1,7 Kilowatt Per Meter Persegi Daya adalah Energi berwaktu Ini diingat-ingat Itu Paling mudah Mengingat Mengingat itu adalah Energi listrik Energi listrik Itu daya terpasang Berapa Waktu yang kita pakai Berapa Sehingga Daya itu Adalah Energi Dalam hal ini Kilowatt jam Atau watt jam Dibagi waktu Sehingga menjadi Watt Satuan daya Dan daya Daya hidrolik Dari air Atau untuk Mempompak air Dari suatu ke dalam Umumnya ditentukan Dalam istilah Aliran air Atau Water flow rate Kapasitas Ki Dan Ketinggian Daya untuk Suatu rentang Waktu tertentu Menghasilkan Energi Di balik Daya Kali Waktu menjadi Energi Sehingga Daya dapat Dihitung P Sama dengan 10.000 Kali H Kali V Per T 10.000 Kali H Kilowatt jam Eh sorry Kilowatt Kilowatt Watt itu Daya P Kalau energi Kilowatt jam Dimana Ada laju Aliran Atau Water flow rate Interpretik Dalam hal Mempapak air Yang lebih kecil Untuk pembukaan Pemukiman Kebutuhan Ternak Dan Kebutuhan Desa Key umumnya Dicatat sebagai Meter kipik Perhari Ya Tadi pada Kalau kita lihat Meter kipik Perdetik Di atas ini Perhari Jadi hari ini adalah Ya karena Aliran kecil Untuk memudahkan Ya Dipakai Suatu flow rate Satuannya adalah Hari Jam Ya Jadi hari itu Masih waktu Jadi pastikan Untuk mencatat Unit Apa yang digunakan Ya Akan ada Gesekan Dan kerugian lainnya Jadi dengan efisiensi E ini Daya adalah Epsilon P 110.000 Kali efisiensi Kali kapasitas Kali H Efisiensi dari input Ke output Umumnya listrik Berkisar antara 0,5 Hingga 0,85 Turbin air kecil Memiliki efisiensi Hingga 80% Jadi ketika kerugian lain Dimasukkan Ya karena Gesekan dan Generator Efisiensi keseluruhan Akan menjadi Sekitar 50% Ini sudah cukup tinggi ya Terutama untuk Mikrohidro Efisiensi maksimum Adalah pada Aliran dan Beban Rancangan terukur Yang tidak selalu Memungkinkan Aliran sungai Berfluktuasi Sepanjang tahun Atau dimana pada Pola beban harian Bervariasi Musim kemarau Musim hijam Berbeda Belum lagi Pertimbangan Mengenai Pengendalian banjir Dan sebagainya Banyak faktor Memang yang harus Pertimbangkan Pada waktu Membangun Sebuah Pembangkit listrik Tenaga air Keluaran poros Turbin Dapat digunakan Secara langsung Sebagai tenaga Mekanik Atau turbin Dapat dihubungkan Ke generator listrik Dari mekanik Putaran Menjadi Generator listrik Menghasilkan listrik Energi listrik Untuk banyak aplikasi Industri pedesan Daya poros Tepat untuk Menggiling biji-bijian Atau ekstraksi minyak Mesin pres Menggergaji kayu Peralatan Pertambangan Sekala kecil Pertambangan Misalnya Petis umur Dan sebagainya Atau memutur Memutar Por Untuk Por tanah itu Itu bisa dipakai Untuk aplikasi kecil Turbin air kecil Dan masih banyak Nah mari kita lihat Tentang sumber daya dunia Sekitar seperempat Sekitar seperempat Dari insiden energi matahari Di bumi Terjadi pada Penguapan air Maksudnya ini adalah Efek dari energi matahari Adalah Energi matahari Adalah penguapan air Namun saat Wapak airnya mengembun Sebagian besar Energi masuk ke Atmosfer Sebagai panas Hanya 0,06% Adalah hujan Dan salju Dan tenaga Serta energi Aliran Ini adalah Sumber daya dunia Dari perhitungan Yang 0,06% Terpeng diperkirakan Sekitar 40.000 Terawatt Jam Setiap tahunnya Jadi ini Energi setiap tahunnya Adalah Yang dari matahari Yang sebesar ini Potensi teknis Adalah 15.000 Terawatt jam Setiap tahun Dari pertimbangan Hikomi Dari lingkungan Mengurangi potensi Tersebut Jadi Tidak semuanya Bisa di Unduh Tidak semuanya Bisa dipakai Karena Ada banyak hal Ekonomi Pasti Tentang pembangunan Biaya pembangunan Kemudian Hasilnya Dan kemudian Juga Masalah lingkungan Tidak semua Bisa Dibangun Menjadi suatu Pembangkit listrik Klasifikasi Tenaga air Berbeda Menurut negara Menurut negara Ini memang agak sulit Coba Anda perhatikan Kelompok ilmuwan Peneliti Dalam waktu ke waktu Satu Jadi ini yang menentukan Itu ada negara Atau Orang-orang yang Berkecimpu dalam penelitian Mengenai tenaga hidro ini Setiap waktu Semuanya itu Berbeda Saya pernah mengalami Suatu Perbedaan Pendapat Jadi Argumentasi Arguing Arguing Perdebat Perasaan Yang paling benar Dimana Saya mempertahankan Bahwa Klasifikasi Adalah Seperti Yang saya Pernah baca Tetapi Ternyata Di negara lain Klasifikasi Itu berbeda Contohnya Satu Kualifikasi Adalah Besar Sebuah Pembangkit Listrik Tenaga air Besar Kalau dia Melebih 30 MW Kalau Kecil Antara 100 Sehingga 30 MW Dan Kalau Mikro Itu 100 KW Padahal Pada waktu itu Yang saya tahu Salah satunya Adalah Bahwa Yang namanya Pembangkit Listrik Mikro Itu 10 KW Jadi Saya bertahan Saya datang Dari Indonesia Sedangkan Yang lain-lain Dari negara Yang lain Ternyata Ini Ditentukan Karena Kondisi Kondisi Air Atau Aliran Airnya Yang terjadi Masih-masih Negara Sehingga Spesifikasi Menjadi Menjadi Berbeda Kalau Misalnya 100 KW Itu Dianggap Mikro Karena Kita Bisa Memangkitkan 10 KW Kita Juga Jadi Bingung Itu Masuk Dalam Kategori Apa Nah Yang Menjadi Masalah Spesifikasi Ini Adalah Nantinya Berhubungan Dengan Pembuatan Generator Jadi Kalau Dikatakan Spesifikasi Mikro Ada 10 KW Yang Kita Bisa Memangkitkan 10 KW Harus Memasang Generator 100 KW Karena Tidak Ada Yang 10 KW Akibatnya Adalah Efisiensi Sangat Rendah Belum Tentu Si Turbin Bisa Berputar Nah Itu Masalahnya Itu Sebabnya Spesifikasi Ini Di Perlukan Beberapa Contoh Adalah Sebagai Berikut Di Cina Pembangkit Restri Tenaga Air Kecil Mengacu Pada Kapasitas Hingga 25 MW Kecil 25 MW Padahal 100 KW Ini Sudah Menjadi Satu Standar Yang Menurut Mereka Luar Biasa Di India 15 MW Jadi Bandingkan Di Indonesia Saya Tidak Tau Sekarang Spesifikasi Mikro Itu Berapa Tenaga PLT Air Kecil Itu Berapa Saya Tau Tetapi Ini Sebagai Contoh Haja Mereka Memakai Standar Yang Berbeda Di Sweden 1,5 MW Sekarang Dirupak Pembangkit Listrik Tenaga Air Kecil Berarti Kapasitas Hingga 10 MW Pembangkit Listrik Tenaga Air Kecil Itu 10 MW Sebagai Pembanding Aja Di Jawa Timur Ada Yang sebut dengan PLTA Karangates Atau Sutami Ada Tiga Buah Turbin Tiga Buah Generator Masing-masing 35 MW Itu Berarti Sepertiga Itu Pembangkit Listrik Tenaga Air Kecil Di Rupa Itu Sepertiga Dibandingkan Dengan Di Indonesia Yang mempunyai 35 MW Pembangkitan Mengapa Di Bekasi Tiga Karena Standarnya Ada 30 MW Masing-masing Generator 35 MW Sehingga Bayangkan Bahwa Ini Disianggap Pembangkit Kecil Padahal Kita Kalau Liwat Dikar Angkates Atau Bendungan Sutami Kita Melihat Bahwa Itu Sudah Sudah Kebesar Meskipun Tidak Terlalu Besar Dibandingkan Dengan Misalnya Di Asahan Riam Kanan Ataupun Jatiluhur Tetapi Kalau Kita Melihat Bendungan Karangates Sudah Cukup Besar Sampai Saat Ini Kita Tau Kriteria Apa Saat Ini Di Cina Klasifikasi Besar Adalah Di Atas 30 MW Kecil Adalah 5 Sampai 30 MW Sedangkan Mini Adalah 100 KW Sampai 50 MW Mikro 5 Sampai 100 KW Ini Ada Standar Lain Lagi Mungkin Ini Cocok Dengan Sedikit Cocok Indonesia Malah Ada Yang Pico Lebih Kecil Dan 5 KW Yang Mengklasifikasikan Mikro Sebagai 10 Sampai 100 KW Jadi Harus Pastikan Catat Kisaran Saat Data Dibirkan Kapasitas Dan Energi Untuk Tenaga Air Kita Lihat Dari Argumentasi Ini Memang Tidak Mudah Membangun Pembangun Listrik Semua Mengatakan Yang Sekarang Sedang Trending Adalah Pembangkitan Mikro Hidro Melihat Air Ada Aliran Mereka Bisa Dibangun Tetapi Kita Lihat Bahwa Semua Mabik itu Banyak Faktor Yang Mempengaruhi Mengenai Ketersediaan Air Kontinuitas Airnya Nanti Sudah Dibuat Besar Ternyata Dia Jalan Dua Hari Setelah Itu Airnya Habis Contoh Aja Kemudian Generator Yang Tersedia Sehingga Kalau Kita Lihat Di Sekitar Kota Malang Ada Yang Disebut Di Daerah Hulingi Itu Banyak Sekali Itu Dibangun Bermacam Mikro Hidro Tetapi Generator Tidak Memulai Syarat Semua Karena Perbedaan Kapasitas Airnya Perbedaan Ketinggiannya Sehingga Begitu Banyak Problem Yang Muncul Itu Yang Belum Dipertimbangkan Itu Energi Besar Sekitar 300 Megawatt Dalam Energi Terbarukan Tenaga Air Skala Besar Merupakan Kontributor Utama Pembangkit Listrik Di Dunia Lebih Dari 3000 Tera Watt Hour Pertahun Kapasitas Terpasang Dunia Atau Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Besar Telah Meningkat Sekitar 2% Per tahun Dunia 2% Dari 462 Gigawatt Pada Tahun 1980 Menjadi Sekitar 850 Gigawatt Pada Tahun 2009 Maaf Ini Agak Apa Namanya Datanya Agak Kuno Tetapi Kita Melihat Kita Melihat Dari Tahun 1980 Sampai 2009 Terjadi Lonjakan Seperti Ini Semua Saya Dapatkan Dari Error Data Namun Presentasi Bagged Listrik Telah Menurun Dari 21,5% Pada Tahun 1980 Menjadi 16% Pada Tahun 2008 Karena Sumber Energi Lain Meningkat Lebih Cepat Cina Sekarang Menjadi Pemimpin Pemimpin Dalam Arti Unggul Dalam Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Sekitar 14% Listrik Mereka Berasal Dari Sumber Tenaga Air Meskipun Anda Pernah Mendengar Ada Kecelakaan Bagaimana Hancur Sebuah Bendungan Di Cina Yang Mengakibatkan Korban Yang Cukup Besar Namun Batubara Di Cina Merupakan Sumber Energi Utama Untuk Produksi Listrik Ingatkan Lagi Batubara Itu Untuk Pembangkit Listrik Apa Sebenarnya LTU Tenaga Uap Turbin Uap Dan Lebih Banyak Tenaga Batubara Telah Ditambahkan Daripada Tenaga Air Pembangkit Listrik Uap Mereka Lebih Banyak Dan Yang Yang Sering Yang Banyak Dibangun Ada Justru Yang Batubara Saya Tidak Tau Apakah Itu Karena Pernah Terjadi Ketelakaan Yang Saya Sebutkan Sebelumnya Tadi Tetapi Itu Yang Saya Baca Atau Saya Dapatkan Informasinya Dari Berbagai Sumber Di Norwegia 98% Energi Listrik Berasal Dari Tenaga Air Para Kue Menjual Sebagian Besar Bagian Listrik Dari Bendungan Itaipu Ke Argentina Ini Ada Sedikit Bagaimana Kita Lihat Untuk Pembangkitan Listrik Mereka Menjual Ke Negara Lain Di Amerika Seriat Kontribusi Pembangkitan Listrik Tenaga Air Adalah Sekitar 6% Kontribusi Dari Pembangkitan Listrik Kecil Atau Mikro Sulit Untuk Berkirakan Tetapi Diberkirakan Mewakili Sekitar 5-10% Dalam Kapasitas Dunia Faktor Kepasitas Membangkitan Listrik Tenaga Air Di Dunia Cukup Konsisten Sekitar 40-44% Dari Tahun 1980 Hingga 208 Sekali lagi Ini Saya dapat Dari Enerdata Faktor Faktor Kapasitas Membangkitan Listrik Tenaga Air Di Amerika Serikat Adalah 37% Pada Tahun 2008 Pembangkitan Listrik Tenaga Air Sekala Besar Telah Dibangun Di Seluruh Dunia Pendungan Serigo Serigo Kersinya Ada Tiga Ngari Di Sungai Yang Tse Ada Pembangkitan Listrik Tenaga Air Terbesar Di Dunia Dengan 18,3 Gigawatt Dan Akan Memiliki Daya 22,5 Gigawatt Saat Sisa Generator Dipasang Pada Tahun 2011 Jadi Ini Adalah Data Sebelumnya Sedang 18,3 Sebelumnya Kok Semua Setelah Terbangun 2011 Yang Lalu Itu Adalah 22,5 Gigawatt Sebelumnya Proyek Terbesar Ada Itai Budam Di Sungai Parana Parakoy Dan Brazil Rangkaian Bendungan Sepanjang 700 7245 Meter Dan Dibangun Mulai Tahun 1975 Hingga 1991 Ada Lagi Bendungan Aswan Bendungan Aswan Di Mesir Ini Salah Satu Adalah Untuk Irigasi Karena Di Sana Membutuhkan Untuk Air Irigasi Untuk Pertanian Dan Juga Menghasilkan Ikan Sampai Mereka Memindahkan Kuil Abu Sima Dia harus Mindahkan Ketempat Yang Lebih Tinggi Karena Ada Waduk Aswan Ini Waduk Aswan Adalah Proyek Untuk Pertanian Di Sungai Dilir Harus Di Ubah Karena Tidak Ada Banjir Tahunan Yang Berarti Tidak Ada Pengendapan Lumpur Yang Supur Jadi Menjadi Suatu Pertimbangan Memendihkan Bendungan Sehingga Saya Tidak Tau Apakah Salah Satu Keputusannya Sehingga Dipakai Untuk Membangkitkan Listrik Karena Ternyata Untuk Irigasi Ada Sedikit Permasalahan Ini Adalah Srigor Di Cina Cukup Besar Bendungannya Yang Tadi Saya katakan Bisa Membangkitkan Listrik Meskipun Di Cina Sekarang Sudah Banyak Memakai Batubara Tetapi Ini Masih Menjadi Bendungan Yang Luar biasa Besarnya Manfaat Dan Kelimpinan Tenaga Air Ini Umum Ada Sumber Terbarukan Keterjayaan Energi Ada Pada Reservoir Umurnya Panjang Sekitar 100 tahun Keliatannya Dibandingkan Dengan Minyak Dengan Adanya Bendungan Pengendalian Banjir Air Irrigasi Itu Bisa Diatur Rendah Emisi Gas Rumah Kacang Gerenose Efek Waduk Pemancingan Dan Dekreasi Ini Umum Untuk Tenaga Listrik Ini Sering Disebutkan Bendungan Itu Apa Keuntungannya Tapi Ada Kelemahannya Biaya Awalnya Itu Besar Waktu Konstruksinya Itu Lama Apalagi Seperti Bendungan Serigor Perpindahan Buduk Karena Waktu Pembangunan Waduk Juga Terjadi 100,24 Juta Orang Di lokasi Karena Bendungan Sikors Ini Di Daratan Bagian Nilir Terdapat Gehilangan Nutrisi Akibat Banjir Memang Harus Seperti Beritungkar Kekiringan Oleh Musim Atau Tahun Daud Wadasi Keluaran Tenaga Air Rendah Ya Tentu Aja Kurangnya Jalur Bagi Ikan Ke Daerah Pemijahan Misalnya Salmon Yang Selalu Mano Ya Apa Jadi Harus Dipertimbangkan Untuk Ikan-Ikan Salmon Jangan Bikin Bendungan Di Daerah Di Ikan Salmon Akan Bertelur Untuk Kembali Dari Laut Ke Daerah Di Mana Mereka Bertelur Sungai Dan Kondokan Lumpur Yang Tinggi Dapat Membatasi Umur Bendungan Runtuh Bendungan Pada Hilir Akan Mengakibatkan Kerusakan Ada Lebih Dari 200 Bendungan Rusak Di Abad 20 Dan Diperkirakan 250 Ibu Orang Tewas Dalam Serangkan Kerusakan Bendungan Pembangkit Lister Naga Cina Pada Tahun 1975 Alokasi Sumber Daya Antara Negara Bisa Menjadi Masalah Contohnya Misalnya Kita Membangun Bendungan Dimana Air Mulai Muncul Di Alokasi Antara Kebisa Menjadi Masalah Terutama Jika Serangkan Bendungan Mengundangkan Banyak Air Untuk Irigasi Yang Dibangun Di Hulu Suatu Negara Memengaruhi Alur Air Memengaruhi Negara Satu Dengan Yang Lain Itu Di Amerika Sikat Membangkit Listrik Tenaga Air Komersial Pertama 12,5 Kilowatt Dibangun Pada Tahun 1882 Lama Sekali Kemudian Perusahaan Listrik Komersial Mulai Memasai Sumpah Besar Membangkit Listrik Berdasarkan Karena Adanya Ini Pembangun Awal Ini Mereka Berlomba Membuat Membangun Memakai Listrik Tenaga Air Kecil Di Daerah Pegunungan Di Pegunungan Muncullah Suatu Dipentuk Suatu Federal Power Commission Pada Tahun 1920 Meningkatkan Pengembangan Tenaga Air Dengan Regulasi Dan Dukungan Monetary Harus Diatur Tidak Diatur Berantakan Kalau Kita Lihat Tadi Seperti Pada Keuntungan Dan Kerugian Pembangunan Bendungan Tadi Pemerintah Mendukung Proyek-proyek Pembangunan Listrik Tenaga Air Dan Pengendalian Banjir Navigasi Dan Irigasi Otoritas 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 Lembah Tenasi Dibentuk Pada Tahun 1933 Anda Tahu Rupanya Ada Yang Terganggu Sehingga Harus Diatur Ada Aturannya Ada Administrasi Kekuasaan Pohon Field Dibentuk Pada Tahun 1937 Bendungan Niver Mulai Dibangun Pada Tahun 1931 Dan Ketika Selesai Itu Adalah Proyek Pembangunan Listrik Air Terbesar Di Dunia Dengan Pembangunan 2 Gigawatt Pada Tahun Itu Sedikit Mengenai Pembangunan Listrik Tenaga Air Yang Tentu Bagian Itu Bagian Dari Teknik Tenaga Listrik Bukan Hanya Distribusinya Bukan Hanya Konsumennya Bukan Hanya Pengaturan Efisiensi Distribusinya Tetapi Yang Perlu Kita Juga Pertimbangkan Adalah Pembangunan Listriknya Terutama Nanti Yang Namanya Teknik Tenaga Listrik Itu Kalau Dihubungkan Dengan Begitu Banyak Pembangkit Listrik Bukan Hanya Tenaga Air Tenaga Diesel Tenaga Warp Dan Sebagainya Itu Yang Akan Membuat Pengaturan Yang Agak Sulit Sehingga Sehingga Nanti Nanti Suatu Saat Kita Akan Berdikusi Mengenai Apa Yang Disebut Dengan Pembagian Listrik Mana Listrik Yang Dipakai Untuk Membangkitkan Mana Listrik Yang Berhenti Bukan Berhenti Beroperasi Tapi Dihentikan Karena Listrik Yang Diproduksi Mencukupi Kita Akan Nanti Berdiskusi Mengenai Beban Dasar Beban Menengah Dan Beban Bocak Kita Lihat Di Jawa Timur Aja Ada Begitu Banyak Membangkit Listrik Ada Air PLTU Uwap PLTG Gas Bahkan Ada PLTD Atau Diesel Atau